Ustaz membayar fityah puasa itu apa boleh dimasukkan kotak amal anak yatim ataupun kotak amal masjid tidak tidak bisa apa masjid disebut miskin apa anak yatim disebut miskin tidak kan wa'ala ladhina yutiqunahu fa'fidhyatun wa'ala ladhina yutiqunahu fa'fidhyatun to'amu miskin orang yang berat berpuasa fityah memberi makan orang miskin to'amu miskin itu orang miskin memberi makan orang miskin masjid bukan orang miskin anak yatim bukan orang miskin pantiasuan bukan orang miskin jadi harus diberikan pada orang fityah fityah pada orang nanti lain kalau sabi lillah itu zakat itu fityah itu jelas orang kok tidak boleh diberikan kepada masjid kepada pantiasuan tidak boleh harus pada orang dan jumlahnya jelas to'amu miskin memberi makan satu orang miskin berapa kalau fityah memang ukurannya bervariasi antara intinya satu mood zaman dulu satu mood satu mood sekitar tujuh on kalau sekarang ya sudah lagi lebih siapa yang bertatau melebihkan maka lebih baik maka satu kilo untuk fityah puasa tapi diberikan bukan pada masjid bukan pada kota amal harus diberikan pada orang yang